Beralih ke informasi lainnya, Saudara Pengurus Partai Demokrat Sumatera Utara mendatangi kantor DPD Partai Golkar Sumatera Utara di Jalan Sudirman, Kota Medan. Kunjungan ini sendiri untuk menjalin silaturahmi ke seluruh partai politik. Seluruh pengurus DPD Partai Demokrat Sumatera Utara mendatangi kantor DPD Partai Golkar Sumatera Utara di Jalan Sudirman, Kota Medan. Pengurus Demokrat yang dipimpin Ketua DPD Lokot Nasution disambut Ketua DPD Partai Golkar Sumatera Utara Musa Rajeksa dan sejumlah pengurus Partai Golkar Sumut. Ini merupakan agenda Partai Demokrat yang diberi nama Silaturahmi 360 Derajat Demokrat. Agenda ini merupakan agenda untuk mengunjungi seluruh partai politik demi melakukan silaturahmi antara partai politik. Meski di tingkat DPP, kedua partai ini belum ada melakukan koalisi, namun sejumlah pembahasan terkait pemilu dibahas dalam pertemuan ini. Salah satunya sepakat akan melakukan politik santun, dan menghindari saling menyebar kebencian dan fitnah pada pemilu 2024 mendatang. Ketua DPD Partai Golkar Sumatera Utara Musa Rajeksa menjelaskan, seluruh keputusan terkait koalisi dan calon pimpinan akan diputuskan di tingkat DPP. Masalah nanti ke depan Golkar Demokrat ya mungkin mungkin saja, karena ini kan masih dinamis semuanya. Semuanya pasti berpulang kepada nasional, karena saya melihat, kita semua tahu, 2024 Februari adalah bilpres dan bilik. Bilkada itu di November, pasti nanti ada pertemuan harusnya. Tapi harus kita persiapkan, kami juga persiapkan dari sekarang. Kita lihat aja ke tempat nanti seperti apa. Sejalan dengan Ketua DPD Partai Golkar Sumut Musa Rajeksa, Ketua DPD Partai Demokrat Sumut Lokot Nasution juga menyerahkan seluruh keputusan di tingkat DPP. Namun untuk saat ini, Partai Demokrat masih mendukung pemerintahan Gubernur Sumatera Utara dan wakilnya yang merupakan Ketua DPD Partai Golkar Sumut. Sama seperti sampaikan Pak Gijek, itu ada di DPP, biar Majelis Digi, Bapak Susi Lombang Yudhoyono dan Ketua Hukum kami, Mas Harus Harimurti Yudhoyono berkomunikasi dengan seluruh partai politik yang ada di Jakarta sana. Dengan Partai Golkar, ya kami juga tetap komunikasi. Apapun nantinya diputuskan di DPP, sama seperti yang sampaikan oleh Pak Gijek, kami akan laksanakan di Sumatera Utara. Dedy Rizki Ginting, Kompas TV, Medan, Sumatera Utara